Oke, dilihat ke sini Jadi guys, di sini ada beberapa tampilan menu yang bisa kalian pilih Ini untuk pilihan source Kalian bisa lihat, nanti kalian bisa pilih source juga Tanpa harus pilih dari situ, tapi bisa langsung lihat di sini Oke, ini untuk keluar, back di sini Bisa lihat Ini back Oke, back, udah back tuh Oke, sekarang kita bagian di sini Ini buat menu pengaturan, guys, kalian bisa lihat Sekarang kalau kita pencet, di situ akan muncul seperti itu di pojok sebelah kiri Jadi ada pilihan image mode, color temperature, sound mode Surround mode-nya bisa kita atur, segala macam Jadi kecanggihan proyektor ini tuh juga ada nih Kita bisa pilih lewat jadi air mode juga Tinggal pencet ini Dia akan keluar seperti ini Image mode-nya akan saya tunjukin Di sini ada standard, light, soft, personal Kalau light tampilannya nanti gimana-gimana Kalian bisa atur brightness-nya juga, segala macam Tapi ini lebih efeknya hanya kalau kalian pakai HDMI Baru kelihatan Atau nggak pakai HDMI nggak Oke, saya akan tunjukin di image mode-nya ini juga ada soft, segala macam Dan untuk kalau temperature-nya kalian bisa pilih mau warm, personal Atau mau atur sendiri bisa Ini hanya berlaku untuk kalau kalian pakai HDMI Dia baru ada efeknya yang kalian bisa lihat Di situ, di sini juga ada sound mode Kalian bisa pilih musik, movie, personal Kalian bisa atur sendiri Hertz-nya ya Tidak banyak banget fiturnya ini Dan kalian bisa atur juga surround mode-nya Mau di on-in atau di off-in Oke, buat suaranya Dan untuk shutdown time-nya Kalian bisa atur lewat setting dan juga bisa atur lewat sini Oke, dan di sini ada projection setting Kalian bisa zoom in, zoom out dan segala macam Tanpa harus pergi ke setting Jadi ini buat kayak shortcut lebih cepetnya Cuma lebih canggih aja Karena ada pilihan sampai ke sound mode segala macam Nah, ini buat kalian yang suka musik Kalian bisa atur lewat sini semua Nah, sekian dan terima kasih Semoga infonya bermanfaat Thank you